Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jobseeker Balik lagi dengan saya Putra di channelnya Para Pencari Kerja Channel yang akan banyak membahas tentang edukasi pekerja Tips dan trik dunia kerja Dan tentunya info lawangan kerja yang selalu update setiap bulan Nah buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini Atau baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya Agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari Jobseeker Oke teman-teman di video kali ini kita akan ngebahas tentang Apa sih perbedaannya karyawan yang statusnya kontrak Dengan karyawan yang statusnya sebagai karyawan tetap Atau dalam istilah perbedaan antara PKWT dan PKWTT Nah ini banyak sekali nih teman-teman karyawan yang tentu penasaran Apa sih perbedaan persamaan hak yang diterima oleh karyawan yang berstatus PKWT Dan karyawan yang berstatus PKWT Oke perbedaan yang pertama Yaitu adalah durasi kontrak kerja Nah untuk karyawan yang berstatus PKWT Itu ada durasinya Durasinya itu adalah maksimal di kontrak sampai 5 tahun Nah untuk karyawan yang berstatus PKWTT Atau karyawan tetap Itu tidak ada durasi waktu Jadi tidak ditentukan sampai kapan kontraknya akan berakhir Perbedaan yang kedua Yaitu pelaporan dokumen perjanjian kerja Nah untuk karyawan yang PKWT atau karyawan kontrak Kita harus melaporkannya itu 3 hari setelah perjanjian kontrak Atau penandatangan perjanjian kontrak secara daring Atau maksimal 7 hari Secara manual Kepada dinas tenaga kerja Nah untuk karyawan yang PKWTT atau karyawan tetap Itu tidak perlu dilaporkan Jadi dari HRD atau perusahaan itu tidak perlu melaporkan perjanjian kerjanya Kepada dinas tenaga kerja setempat Perbedaan yang ketiga Yaitu adalah masa percobaan Nah kalau karyawan yang statusnya adalah karyawan kontrak atau PKWT Itu tidak diberlakukan masa percobaan Nah kalau karyawan yang statusnya PKWTT atau karyawan tetap Dia diberlakukan masa percobaan selama 3 bulan Jadi kalau misalnya teman-teman masuk kerja kemudian diberikan masa percobaan selama 3 bulan Maka itu berarti bahwa perusahaan akan memberikan kesempatan teman-teman Untuk menjadi karyawan tetap atau statusnya adalah PKWTT Tetapi kalau misalnya perusahaan nih yang teman-teman diterima di perusahaan itu Kemudian teman-teman diberikan masa percobaan selama 3 bulan Kemudian setelah itu terkontrak Maka secara hukum itu akan batal Nah perbedaan yang keempat adalah Hak yang diterima ketika karyawan itu resign atau mengundurkan diri secara baik-baik Nah kalau karyawan PKWT atau karyawan kontrak mengundurkan diri Maka yang diterima dari perusahaan adalah uang masa kerja Jadi ada kompensasi sesuai dengan masa kerja Sementara untuk karyawan yang PKWTT atau karyawan kontrak itu akan menerima Uang pisah, kemudian uang pengganti cuti yang belum hangus Kemudian upah pengganti hak Nah ada 3 item itu yang diterima oleh karyawan yang berstatus karyawan tetap atau PKWTT Kemudian perbedaan yang terakhir Yang kelima adalah Jika karyawan itu di PHK Nah apa hak yang diterima Jika karyawan di PHK untuk status karyawan yang berstatus karyawan kontrak atau PKWT Dia mendapatkan uang pengganti masa kerja atau uang pisah Sedangkan karyawan yang berstatus PKWTT atau karyawan tetap itu mendapatkan pesangon Sesuai dengan masa kerjanya Nah perhitungan pesangonnya itu sudah tertuang di dalam aturan undang-undang di PP35 tahun 2021 Kemudian mendapat uang pengganti, uang perjalanan Perjalanan dinasnya yang katakanlah dia bekerja di satu tempat Kemudian tempat tinggalnya berbeda Maka akan diberikan pengganti uang perjalanan Kemudian uang pisah atau uang masa kerja Nah itu perbedaan antara karyawan yang berstatus PKWT Dengan karyawan yang berstatus PKWTT Atau karyawan kontrak dengan karyawan tetap Nah sekarang apa sih persamaannya? Oke sekarang adalah persamaan Apa sih persamaan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap PKWT atau PKWTT? Yang pertama terkait tunjangan BPJS Atau BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Persamaannya kedua-duanya berhak mendapatkan layanan BPJS Baik itu BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan Nah untuk program BPJSnya tersendiri itu menyesuaikan dari kemampuan perusahaan Apakah dia harus mengikuti empat program dari BPJS? Tiga, dua atau lainnya? Jadi tergantung dari kemampuan perusahaan Persamaan yang kedua yaitu terkait cuti Nah karyawan kontrak dan karyawan tetap atau PKWT dan PKWTT itu berhak mendapatkan cuti Jadi hitungan cuti itu dalam satu tahun adalah 12 hari Artinya perhitungan cuti akan dihitung ketika karyawan sudah bekerja selama satu tahun Kemudian bisa mengambil cutinya itu di atas satu tahun Jadi setiap karyawan baik itu kontrak, menghitung tetap, tetap mendapatkan cuti Persamaan yang ketiga yaitu tunjangan hari raya Nah karyawan yang status kontrak dan tetap sama-sama berhak mendapatkan tunjangan hari raya Yang perhitungannya sesuai dengan aturan undang-undang atau yang tertuang di dalam peraturan perusahaan Nah persamaan yang keempat adalah terkait masalah izin Nah izin yang saya maksud adalah izin sesuai dengan ketentuan depnaker Dimana ketika kita izin itu tidak dipotong artinya tetap dibayarkan upahnya Jadi karyawan yang berstatus PKWT atau karyawan kontrak dengan karyawan yang berstatus PKWTT atau karyawan tetap Itu memiliki hak yang sama dalam proses perizinan Selama dia bekerja maka dia berhak mendapatkan izin sesuai dengan aturan depnaker Oke teman-teman itu dia perbedaan dan persamaan Teman-teman karyawan yang berstatus PKWT atau karyawan kontrak dengan karyawan yang berstatus PKWTT atau karyawan tetap Nah semoga dengan informasi ini teman-teman sudah tahu nih apa perbedaan hak dan persamaan hak dari karyawan kontrak dan karyawan tetap Oke teman-teman itu dia informasi dari Jobseeker Sampai ketemu di konten-konten dan informasi Jobseeker selanjutnya Terima kasih Terima kasih